Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Kali ini saya kembali ke kuliah hari minggu. Jadi hari ini saya nggak akan ngebahas rekomendasi produk, tapi saya mau ngasih tips tentang pemakaian produk skincare yang baik dan benar. Siapa di antara kalian yang ngerasa masih butuh panduan atau punya banyak pertanyaan mengenai hal ini? Tonton terus videonya ya! Terima kasih telah menonton! Nah kan kita biasanya double cleansing ya, kalau misalnya malam hari. Of course kita menggunakan first cleanser dan juga second cleanser. Nah, pas menggunakan first cleanser, sebaiknya first cleansernya itu diaplikasikan ke kulit wajah saat kulit wajahnya kering gitu. Jadi jangan dalam kondisi basah. Kenapa? Karena kalau misalnya kulit kamu basah, itu tuh produk cleansernya malah akan luruh gitu ya. Jadi nggak benar-benar membersihkan dengan sempurna gitu. Malah dia banyak yang tercampur dengan airnya gitu. Jadi sebaiknya kamu pakai misalnya cleansing oil atau cleansing balm atau misalnya cleansing milk gitu ya, ke dalam kulit yang masih kering, terus kamu ratakan ke seluruh wajah, terus kamu puter-puter atau misalnya usap-usap kulit wajah kamu, sampai kamu kerasa atau kamu bisa melihat bahwa produk makeup kamu itu mulai melting gitu ya, mulai luruh gitu kan. Nah baru kamu tambahin air sedikit atau kamu campur air baru kamu bilas. Membilas atau mengangkat first cleanser dari kulit wajah itu juga ada dua metode ya. Yang pertama, kalau misalnya kamu tuh menggunakan first cleanser yang bentuknya oil, yang agak ringan, atau juga cleansing balm yang dia tuh bisa teremulsi gitu ya. Teremulsi tuh artinya kalau dicampur air, teksturnya atau formulanya jadi lebih cair gitu kan, dan bisa lebih gampang untuk kamu ratakan ke seluruh wajah kamu. Nah itu artinya pada saat kamu ngebilas, itu bilas aja pakai air gitu ya, nggak usah pakai waslap, jadi kamu memastikan bahwa waktu kamu bilas itu benar-benar bersih gitu. Tapi kalau misalnya kamu pakai cleansing oil atau cleansing butter atau cleansing balm yang lebih thick, yang biasanya formulanya itu lebih waxy, nah itu tuh biasanya dia tidak bisa teremulsi gitu ya. Jadi pada saat kamu campur ke air gitu, atau kamu tambahin air di kulit wajah kamu, itu tetap rasanya tuh tebal gitu rasanya di kulit wajah kamu. Nah kalau ini, untuk memastikan bahwa produk cleanser yang benar-benar terangkat dari kulit wajah kamu, kamu harus menggunakan waslap. Jadi waslapnya dibasahin dulu, udah gitu kamu hapus seluruh cleansernya, sampai kamu pegang ini benar-benar nggak ada rasa berminyak atau rasa waxy gitu ya, yang tertinggal di kulit kamu. Ini penting banget, kenapa? Karena kamu kalau misalnya nggak benar-benar bersih ya first cleansernya, apalagi yang formulanya thick, itu bisa bikin jerawatan atau beruntusan. Nah untuk second cleansernya sendiri, biasanya kalau saya mengaplikasikan ya, karena kan biasanya bentuknya gel atau wash gitu ya, atau foam, nah itu saya mengaplikasikannya di kulit wajah yang setengah kering, jadi nggak basah yang drenching gitu, tapi juga nggak kering banget, jadi memang masih agak basah-basah sedikit atau masih lembab, nah itu baru kamu bisa aplikasikan second cleansernya. Tentunya jangan lupa, kalau misalnya kamu sudah mengaplikasikan second cleanser, jangan lupa dibilas sampai benar-benar bersih dari permukaan kulit kamu. Berikutnya, kalau misalnya kamu menggunakan exfoliating toner, ini paling banyak juga ditanya ke saya gimana cara makanya, biasanya in general, penggunaannya itu adalah dengan menggunakan kapas, karena tujuannya exfoliating toner itu kan untuk mengeksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati dari permukaan kulit kita kan, makanya biasanya tuh dia teksturnya tuh cair gitu ya, kamu taruh di kapas, kapasnya tuh sampai agak basah gitu, baru kamu aplikasikan ke seluruh wajah dengan gerakan upward stroke atau mengarah ke atas, kamu aplikasikan tonernya itu atau kapasnya itu ke seluruh permukaan kulit wajah kamu dan juga leher, terus kalau saya biasanya, karena ini kan kapasnya benar-benar basah ya, dibalik kapasnya, terus dengan sisi yang berikutnya yang masih bersih, kamu ulangi lagi stepnya, jadi benar-benar maksimal exfoliasinya. Nah pertanyaan berikutnya, yang paling sering saya dapetin adalah, Kak, apa benar kalau misalnya pakai exfoliating toner yang mengandung AHA atau BHA itu, harus tunggu 10 menit sampai 15 menit baru bisa menggunakan produk skincare berikutnya. Ada yang bilang, hal ini karena produk berikutnya, kalau misalnya kita terlalu cepat gitu ya mengaplikasikannya, itu bisa mengganggu pH yang ada di produk exfoliating toner yang sebelumnya kita gunakan. Ini saya udah tanyain ke dokter kulit, saya juga udah tanyain ke skincare expert gitu ya, terus saya juga baca-baca, itu ternyata nggak benar. Jadi biasanya sih produk exfoliating toner itu memang sudah diformulasikan sedemikian rupa, sehingga cepat untuk menyerap. Yang kedua, pH dalam satu produk itu nggak segitu gampangnya berubah gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu udah mengaplikasikan exfoliating toner ke seluruh kulit kamu, terus kayaknya udah menyerap gitu ya, jadi udah nggak yang basah lagi atau nggak terlalu lembab lagi, kamu bisa ke step berikutnya. Step berikutnya, terserah kamu nih, kamu mau pakai hydrating toner atau mau pakai essence. Kalau menurut saya ini tuh agak mirip-mirip ya, dan cara pemakaiannya pun mirip-mirip. Jadi, kalau biasanya exfoliating toner itu menggunakan kapas, hydrating toner itu biasanya menggunakan tangan. Tentunya pasti ada pengecualian-pengecualian ya. Seperti saya bilang, ini kan general guidelines aja, atau rule of thumb aja. Nah, kalau kamu mau memastikan, kamu baca aja cara pemakaian produk tersebut yang pasti ada di kemasannya. Kalau misalnya memang ada, ditulis bahwa produk exfoliating toner ini nggak boleh menggunakan kapas, atau harus menggunakan tangan, yaudah, kamu ikutin aja. Atau kebalikannya, kalau hydrating toner itu, cara pemakaiannya adalah dengan menggunakan kapas, then you follow it. Nah, kalau saya sendiri, biasanya kalau menggunakan hydrating toner atau essence, pakai tangan ya. Jadi, saya tuangin produknya itu ke tangan saya, terus saya tepuk-tepuk ke seluruh wajah saya. Tepuk-tepuknya nggak usah terlalu keras-keras ya, jadi pelan-pelan aja, tapi jangan lupa seluruh bagian kulit wajah kamu itu harus terkena. Jadi, bagian dahi, hidung, dagu, terus leher, itu juga diusahakan untuk selalu terkena. Ditepuk-tepuknya sampai apa? Sampai benar-benar menyerap. Ada yang bilang, kalau misalnya kulit kamu tuh mulai kerasa dingin, jadi pada saat kamu pertama kali nyentuh, tangan kamu nyentuh ke kulit wajah, itu kan biasanya hangat ya. Nah, setelah kamu tepuk-tepuk dengan menggunakan hydrating toner atau essence, dan mulai kerasa dingin, itu artinya produknya udah mulai menyerap. Baru kamu berhenti. Terus, kalau misalnya memang rasanya udah nggak terlalu tacky gitu ya, atau nggak terlalu berminyak, kamu bisa melanjutkan ke step berikutnya. Biasanya sih step berikutnya itu adalah serum. Kalau serumnya yang formulanya itu cair, atau light lotion, itu sih gampang lah ya. Kamu tinggal tuangin ke lapak tangan kamu aja, udah gitu kamu ratakan ke seluruh wajah. Tapi kalau misalnya serum kamu itu berbentuk oil, atau kamu tidak menggunakan serum, jadi menggunakan facial oil, atau setelah pakai serum, kamu pakai facial oil, nah caranya adalah kamu tetesin misalnya 2-3 tetes, terus tangannya kamu usapkan kayak gini caranya gitu, jadi biar seluruh permukaan lapak tangan kamu itu terkena oilnya, baru kamu tepuk-tepukan ke seluruh wajah, sampai seluruh kulit wajah kamu itu terkena dengan facial oil, atau oil serumnya. Karena ada juga ya yang nanya, Kak, kalau misalnya serumnya vitamin C, apa bener harus ditunggu sampai 15 menit, baru bisa masuk ke produk berikutnya? Nah, ini juga sebenarnya mitos ya, karena saya udah nanya juga ke foundernya Novexpert, saya juga baca-baca tulisannya Paula Begon, terus udah gitu juga tanya juga ke dokter kulit, dan sebenarnya tidak ada yang mengkonfirmasi hal ini ya, jadi nggak ada yang membenarkan gitu. Kalau menurut Serial Talens, jadi founder Novexpert, yang namanya serum vitamin C itu cepat kok diserapnya sama kulit, dan juga dia bekerjanya itu cepat, biasanya nggak sampai 1 menit setelah kita aplikasikan, dia udah mulai bekerja di kulit kita. So, there is no need for you to wait 10 or 15 minutes before you go on to the next step. Karena yang namanya skincare itu kan juga harus praktis ya, kalau misalnya kita harus nunggu 10 menit, 15 menit untuk di setiap step, kapan selesainya? Kalau kamu menggunakan eye cream, eye creamnya itu kamu taruh di jari manis kamu, terus udah gitu ditepuk-tepuk ringan di seluruh area kulit mata kamu ya. Kenapa? Pakai jari manis, karena jari manis ini tuh tekanannya tidak terlalu kuat gitu, jadi kalau kamu tepuk-tepuk kayak gini, dia tuh nggak akan terlalu memberikan tekanan yang terlalu kuat, karena kan area mata kita ini kulitnya lebih sensitif gitu ya. So, you don't want to cause wrinkles by applying eye cream, which is ironic. Berikutnya, itu biasanya moisturizer ya. Kalau moisturizer, menurut saya gampang-gampang aja gitu ya, makanya kamu tinggal taruh di tangan kamu, terus kamu ratakan ke seluruh wajah. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa sambil face massage, kayaknya ada beberapa video saya yang udah mengajarkan cara face massage sambil menggunakan moisturizer, that would be even better, karena yang namanya face massage itu kan melancarkan peredaran darah kita gitu kan, sehingga membuat kulit kita juga kelihatan lebih bagus. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya waktu untuk face massage, nggak apa-apa juga. Yang penting, moisturizer-nya bener-bener meng-cover seluruh kulit wajah kamu, leher juga jangan lupa untuk dipakein, terus udah deh selesai. Eh, tunggu dulu. Kalau misalnya ini pagi hari, artinya kamu juga harus menggunakan sunscreen kan, atau sunblock. Nah, kalau gitu jangan lupa, kamu pake sunscreen atau sunblock, jumlahnya saya udah pernah bahas di video saya all about sunscreen, seberapa banyak sih kamu perlu menggunakan sunscreen ya. Caranya adalah kamu aplikasikan ke seluruh area kulit yang akan terexpose sinar matahari. Nah, cuma ini pengecualian ya, kalau untuk sunscreen, memang ada informasi yang agak pro dan kontra mengenai apakah kalian bisa pake sunscreen terus langsung keluar rumah. Tapi, almost generally gitu ya, yang saya baca, menyarankan sebaiknya kamu tunggu 20 menit sebelum keluar rumah setelah kamu menggunakan sunscreen. Alasannya, karena beberapa jenis sunscreen itu tuh memang butuh waktu sekitar 20 menit untuk aktif gitu ya, untuk melindungi kulit kamu dari sinar UVA ataupun UVB. Jadi, jangan buru-buru ya, baiknya kamu udah pake sunscreen-nya, yaudah kamu siap-siap nyiapin tas gitu misalnya, atau sarapan, atau apapun, baru 20 menit kemudian kamu keluar rumah. Nah, saya pengen menggarisbawahi soal apakah produk-produk yang tadi saya sebutin itu perlu ditunggu sampai bener-bener menyerap, sampai yang bener-bener kulit kita kerasa bukan kering ya, tapi maksudnya kesat gitu kan. Nah, sebenarnya jawabannya adalah enggak gitu. Jadi, sebenarnya, kalau misalnya gak sampai menyerap banget pun, kamu udah mau pake produk skincare berikutnya, it's okay, it's actually just a matter of preference. Kalau saya ditanya, saya lebih prefer sampai menyerap, karena gak enak aja rasanya gitu ya, karena belum menyerap, terus saya udah temblock-in skincare lainnya. Tapi, kalau misalnya kamu buru-buru, itu sebenarnya gak apa-apa. Bahkan, ada beberapa produk kan yang bisa kamu mix. Misalnya nih, serum kamu mix sama moisturizer, that's okay. Atau misalnya face oil kamu mix sama serum, atau face oil sama moisturizer, itu juga gak apa-apa. Jadi, kalau dimix aja gak apa-apa, apalagi makanya ditumpuk-tumpuk langsung gitu kan. Karena memang produk-produk skincare jaman sekarang, itu tuh sudah diformulasikan sedemikian rupa, sehingga walaupun dipakai bersamaan, atau ditumpuk dengan skincare lainnya, itu tidak mengurangi daya kerjanya sama sekali. Tapi, memang ada beberapa pengecualian. Salah satunya adalah, misalnya nih, kamu pakai satu produk skincare, udah gitu belum terlalu menyerap, terus kamu langsung pakai produk skincare berikutnya, terus dia tuh teksturnya langsung menggumpal-gumpal. Nah, artinya, produk tersebut memang harus benar-benar sampai terserap banget, baru bisa kamu tumpuk dengan produk skincare berikutnya. Pengecualian berikutnya, kalau kamu lagi pakai obat jerawat yang mengandung benzoyl peroxide, memang disarankan itu juga harus ditunggu sampai benar-benar menyerap, untuk memaksimalkan daya kerjanya. Jadi, misalnya kamu pakai obat jerawatnya setelah toner gitu kan, kamu sampai benar-benar menyerap banget, baru kamu pakai produk-produk berikutnya. Supaya informasinya padat, dan juga videonya gak terlalu panjang, saya sudahi dulu informasinya. Mungkin kapan-kapan saya akan bikin video khusus tentang seberapa banyak sih produk itu harus kita gunakan, misalnya seberapa banyak cleanser, seberapa banyak moisturizer, seberapa banyak serum. Kira-kira kamu tertarik apa enggak nonton videonya? Kasih tahu saya ya di komen box di bawah. Kalau misalnya banyak yang request, nanti akan saya bikinin. Semoga cukup jelas informasi yang saya share hari ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di komen box di bawah. Thank you everyone for watching. Saya sudahi dulu keliahnya. Have a great Sunday everyone. Bye! Sub indo by broth3rmax